Intro Nah ini berangkatnya sebenarnya dari bulan Desember 2022 lalu ya Saat itu kami sedang berdiskusi di DPP Kami khawatir ya bahwa partisipasi politik anak-anak muda itu cenderung rendah Terdapat sebuah kecenderungan bahwa mereka itu apolitis Mereka merasa hirup-hirup politik itu gak bersentuhan dengan kulit mereka Lalu kami baca literatur, kami baca survei ya Lalu kami dapati ada beberapa sebab sebenarnya misalnya korupsi dan lain-lain ya Nah salah satu sebabnya adalah karena mereka merasa bahwa mereka itu hanya dijadikan objek politik lima tahunan Sedangkan ruang-ruang buat mereka untuk menjadi subyek politik aktif itu begitu sempit Dan PSI kan memang dibuat untuk membuka ruang seluas-luasnya Buat anak muda itu menjadi subyek politik yang aktif Jadi sebenarnya awal mulanya itu karena di sana Jadi kalau misalnya kita lihat kronologinya misalnya ya Kita memulai diskusi itu pada tahun 2022 Desember Lalu bulan Maret kami ajukan gugatan Mas Gibran ini baru rame di survei itu pada bulan Agustus Siapa yang bisa menyangka dinamika politik 2023 yang sangat cepat ini ya Tiba-tiba mencuat di survei nama seorang Gibran Raka Buming itu kalau gak salah peringkat tiga ya Dan karena elektabilitas beliau itu bagus maka kemudian digadang-gadang betulan Kurang lebih seperti itu di luar ekspektasi kami Ya ini apa yang di atas sama di bawah pasti beda lah Gak segampang itulah ngobrol-ngobrol langsung tiba-tiba ada gugatan Apalagi orang yang menggugat itu serentak berbarengan lagi dalam satu waktu Tapi saya melihat begini kami lagi-lagi PKS tidak ada masalah Tidak ada masalah mau Gibran maju mau tidak ya kan Tetapi kami hanya mengingatkan saja Bahwa ini tidak pernah terjadi pada keluarga-keluarga presiden sebelumnya Dan ini akan mengakibarkan politik dinasti akan semakin berkembang Nanti kepala-kepala daerah itu akan ngikut semua tuh Gubernur dia pengen nanti penggantinya anaknya Bupati dan akhirnya ini akan memperburuk kualitas demokrasi kita Dan saya yakin kami yakin Pak Jokowi ini kan akan jadi seorang negarawan Seandainya nanti keputusan itu ternyata memang bisa umur 35 Mungkin Pak Jokowi kami yakin juga bisa akan menolak Karena itu berdampak buruk bagi citranya Jadi kalau saya begini